Komisi 7 DPR meminta PT PLN bersama dengan anak perusahaannya PT Pembangkit Jawa Bali atau PJB untuk memprioritaskan suplai gas ke daerah terpencil. Sebelumnya PT PLN dan PT PJB telah melakukan suplai gas kompres natural gas atau CNG ke pembangkit di Pulau Bawaian dan Pulau Kangenan, Madura. Komisi 7 DPR RI meminta PT PLN bersama anak perusahaannya PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB untuk memprioritaskan suplai gas kompres natural gas atau CNG ke pembangkit daerah remote seperti yang dilakukan di Pulau Bawaian dan Pulau Kangenan, Madura dan bertujuan untuk mengurangi penggunaan BBM sebagai sumber energi pembangkit listrik. Dalam pertemuan antara tim kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI dengan PT PLN, Dirut PJB, Dirjen Ketenagaan Listrikan, Dirjen Migas, dan PT PGN Terungkap bahwa kelebihan gas yang dihasilkan CNG PLN akan diangkut ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saikul Islam berharap CNG PLN dapat memprioritaskan pengiraman kelebihan gas yang dimiliki ke daerah-daerah terpencil terdekat yang memiliki elektrifikasi rendah. Kalau memang tujuannya adalah untuk menyuplai pembangkit-pembangkit yang ada di daerah remote. Jadi kalau di Jawa Timur ini untuk misalnya Pulau Bawaian, Pulau Kangean, dan sekitarnya ini yang elektrifikasinya rendah itu bagus sekali kalau memang disuplai dengan CNG ini. Dengan catatan di sana akan dibangun pembangkit yang disuplai dengan CNG. Tetapi tadi disampaikan bahwa CNG ini akan dibawa ke Lombok. Ini yang jadi pertanyaan besar di kita ya. Sedangkan anggota Komisi 7 DPR RI Satya Widya Yuda menyambut baik proyek CNG yang akan mengirimkan kelebihan gas untuk pembangkit listrik di pulau-pulau terdekat yang mengalami defisit listrik. CNG itu diperlukan untuk Pulau Lombok ya. Jadi kita hanya melihat berapa kapasitas lebih daripada gas yang dimiliki oleh PLN Jawa Timur yang bisa dilakukan kompres. Dikompres sehingga dibentuk dalam bentuk CNG, kompres natural gas, lantas dikapalkan menuju ke Lombok. Dari Provinsi Jawa Timur, STKR TKTVR Parlemen melaporkan.